Di suatu tempat terdapat sebuah kuil yang sangat istimewa. Pemimpinnya adalah seorang pendeta yang bernama Yen Chuenchen. Julukannya adalah dewa yang sebaya dengan langit. Meskipun ia bukan dewa yang paling sakti, tapi dia sangat dihormati di kalangan para dewa. Di tempatnya, ia memiliki kebun pusaka hidup yang disebut buah gingseng. Menurut cerita, barang siapa yang mau makan buah gingseng akan berumur panjang serta dapat mencapai kesempurnaan. Chen Yuenchen memiliki dua orang murid. Mereka bernama Qin Feng dan Ning Ling. Diceritakan, Chen Yuenchen adalah sahabat lama dari Biksu Tong. Ia mendengar kabar bahwa Biksu Tong kini tengah melakukan perjalanan ke barat bersama tiga orang muridnya. Dan menurut perhitungannya, Biksu Tong akan segera sampai di tempatnya ini. Namun dia sedikit kecewa sebab dia tidak akan bisa menyambut kedatangannya secara langsung. Hal ini karena dia harus segera menghadiri sebuah pertemuan yang sangat penting. Oleh karena itu, dia memerintahkan kedua muridnya agar menyambut baik kedatangan rombongan Biksu Tong. Ia juga berpesan agar memberikan masing-masing satu buah gingseng kepada mereka. Tidak ingin buah gingseng jatuh ke tangan siluman, ia pun membekali kedua muridnya dengan berbagai macam benda pusaka. Yang pertama ada sabuk emas. Dengan sabuk emas, mereka dapat mengikat makhluk apapun. Yang kedua ada pedang tujuh bintang. Pedang ini sanggup memanggil Dewa Bumi dari segala penjuru. Yang ketiga ada kipas palem. Kipas dengan kemampuan yang serupa dengan milik putri kipas. Terakhir ada kendilabu yang mampu menghisap seorang jika nama orang tersebut dipanggil. Sebelum pergi, ia sempat berpesan bahwa jangan biarkan buah gingseng menghirup hawa dewa. Jika hal itu sampai terjadi, maka buah gingseng akan berubah menjadi siluman dan akan sangat sulit untuk diatasi. Dirasa semuanya sudah aman, ia pun segera pergi untuk menghadiri pertemuannya. Besoknya, rombongan Biksu Tong benar-benar datang. Mereka pun segera masuk dengan niat meminta izin agar diperbolehkan menginap semalam. Awalnya, kedua murid pendeta itu menganggap Sun Gokong adalah siluman yang ingin mengacau. Namun singkat cerita, mereka pun saling berkenalan dan Biksu Tong menjelaskan bahwa dirinya adalah teman dari guru mereka, yaitu Chen Yuanchen. Kemudian diajaklah mereka ke kebun buah gingseng. Tapi murid pendeta itu sangat serakah. Ia pun berbohong dengan mengatakan bahwa gurunya telah berpesan kalau hanya Biksu Tong yang mendapat bagian buah gingseng, sementara tidak untuk ketiga muridnya. Kemudian Biksu Tong pun mendekati salah satu buah gingseng. Betapa terkejutnya dia ketika melihat kalau buah itu memiliki nyawa layaknya manusia. Mengetahui hal itu, dia pun menolak untuk memakan buah gingseng. Tentu hal ini membuat kedua pendeta itu menjadi sangat senang. Diajaklah mereka pergi untuk menikmati hidangan yang lain. Malamnya, Pat Keng mengendap-engendap pergi ke dapur. Ia pun kesel karena perutnya masih lapar. Tak lama setelah itu, kedua murid pendeta juga datang ke dapur. Mereka berniat mengambil peralatan untuk memanen buah gingseng. Secara tidak sengaja, Pat Keng pun mendengar percakapan mereka. Singkat cerita, kini Pat Keng pun tahu bahwa sebenarnya guru mereka berpesan agar masing-masing dari murid Biksu Tong diberikan satu buah gingseng. Lalu ia pun segera bergegas untuk memberitahukannya kepada Sun Gokong. Ia pun menjelaskan bahwa kedua pendeta itu tidak hanya berbohong, tapi berani menjelek-jelekan Sun Gokong di belakang. Lalu mereka pun mendahului para pendeta itu untuk memanen buah gingseng. Alam setelah itu, Biksu Tong datang menghampiri mereka. Meskipun Pat Keng sudah menceritakan kalau kedua pendeta itu telah berbohong, namun Biksu Tong tetap mengatakan kalau perbuatan mereka ini salah. Ini sama halnya dengan mereka mencuri. Lagipula, sebelumnya Biksu Tong juga sudah mengatakan bahwa dia sama sekali tidak berniat untuk memakan buah gingseng. Hal ini karena menurutnya buah gingseng memiliki nyawa layaknya manusia. Lalu Gokong pun menunjukkan bahwa ini hanyalah buah biasa. Ia pun mendekatkan mulutnya dan mencium aromanya. Ia sangat terkejut lantaran buah itu benar-benar hidup. Berkat hawa dewa yang dikeluarkan Sun Gokong, kini buah itu pun bisa berjalan dan berlari layaknya manusia. Biksu Tong pun penasaran dan mencoba melihat buah itu secara dekat. Namun ternyata buah itu juga berboh wujud. Tanpa tahu resikonya, mereka pun terus-terusan menghidupkan buah gingseng. Mereka melakukannya dengan dalil menyelamatkan buah gingseng. Di sisi lain, tanpa tahu apa-apa, kedua pendeta itu pun pergi ke kebun buah gingseng. Sebelum dapat memanennya, mereka pun sangat terkejut melihat buah gingseng banyak yang hilang. Mereka pun segera pergi ke tempat Sun Gokong karena mereka yakin bahwa Sun Gokong lah yang telah melakukan semua ini. Mengetahui hal itu, Sun Gokong pun langsung mengamankan semua buah gingseng beserta gurunya. Mereka pun mengaku bahwa mereka telah memakan buah gingseng. Tak terima dengan hal itu, kedua pendeta itu pun menantang Sun Gokong untuk bertarung. Tapi tentu saja, Sun Gokong dapat mengatasi mereka dengan sangat mudah. Mereka pun mundur dan berniat untuk mengambil keempat benda pusaka yang ditinggalkan oleh guru mereka. Sesampainya di gudang, ternyata tempat itu benar-benar sudah dikacaukan oleh siluman buah gingseng. Tidak hanya merebut keempat benda pusaka, para siluman buah gingseng ini juga melepaskan buah gingseng yang lain. Ternyata setelah meninggalkan kuil, keempat dari buah gingseng tersambar petir, sehingga mereka kini telah menyerap energi alam. Alhasil, hal ini membuat mereka menjadi siluman yang sempurna. Tidak hanya memiliki kecerdasan, mereka juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Diceritakan, setelah menyelamatkan buah gingseng, rombongan Biksutong kembali melanjutkan perjalanan. Dan tidak terasa, lebih dari dua bulan, mereka sama sekali tidak bertemu dengan siluman. Hingga suatu hari, mereka melihat rombongan warga tengah mengungsi. Karena penasaran, mereka pun bertanya kepada beberapa warga. Warga pun mengaku kalau mereka tengah mengungsi dari siluman pemakan manusia. Karena tak mau ambil resiko, Patke pun menyarankan agar kita memutari tempat ini, supaya kita tidak bertemu dengan siluman itu. Karena tak ingin diejekule Sun Gokong, ia pun beralasan kalau ini semua demi kebaikan gurunya. Tak mau kalah, Sun Gokong pun menantangnya untuk menemui siluman itu sendirian. Karena sudah basah, ya mandi saja sekalian. Dengan penuh kejengkelan, cupatnya pun berangkat sendirian. Di sisi lain, ternyata yang dimaksud siluman pemakan manusia adalah siluman buah gingseng. Mereka menamai dirinya sebagai Raja Culamas dan Raja Culaperak. Diceritakan bahwa kini mereka telah bosan memakan manusia, sehingga kini mereka berencana untuk menangkap biksu suci, yang tidak lain adalah Tong San Cong. Dengan membawa bekal lukisan dari kakaknya, kedua gadis siluman pun pergi untuk menangkap biksu Tong. Lah di perjalanan, mereka berpapasan dengan cupat kai. Meskipun kekuatannya tidak setinggi Sun Gokong, namun cupat kai menyadari kalau dua gadis ini adalah siluman. Dengan cepat, cupat kai pun segera mengambil langkah untuk mengubah penampilannya. Mereka pun sempat curiga kalau orang ini mirip yang ada di lukisan. Tapi mereka mengingat pesan dari kakaknya, kalau cupat kai memiliki kebiasaan aneh, di mana telinganya akan bergerak-gerak jika dirayu oleh seorang gadis cantik. Mereka pun mencobanya, dan ternyata ini berhasil. Kini cupat kai pun ketahuan kalau sebenarnya dia itu memang cupat kai. Sehingga mau tidak mau, cupat kai pun harus bertarung melawan mereka. Tapi untunglah, kedua gadis siluman bukanlah tandingan cupat kai. Karena dari keempat siluman, mereka yang paling lemah. Tapi tak lama setelah itu, bantuan pun datang. Raja Culaperak datang dan langsung menyurut cupat kai ke dalam kedilabu. Alhasil cupat kai pun tertangkap dan tidak dimakan mereka. Singkat cerita, cupat kai pun mengetahui kalau siluman-siluman ini adalah buah gingseng yang pernah ia selamatkan. Sementara itu, Big Sutong sangat cemas karena pat kai tak juga kembali. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi mencarinya. Di sisi lain, ternyata gerak-gerik mereka diawasi oleh siluman buah gingseng. Raja Culaperak tak ingin mengambil resiko dengan bertarung melawan Sun Gokong. Sehingga ia menyusun rencana untuk menjebak mereka. Lalu ia pun menyamar menjadi seorang pendeta yang sedang sakit. Mendengar teriakan minta tolong, Big Sutong pun segera menghampirinya. Di sini sebenarnya Sun Gokong sudah mencium bau siluman. Tapi ia lebih memilih untuk bermain-main bersama siluman ini. Dengan alasan tidak bisa berjalan, akhirnya Sun Gokong pun terpaksa mengedongnya. Tapi dalam hati, Sun Gokong berniat untuk menjatuhkannya ke dalam jurang. Tak ingin kalah, Raja Culaperak segera melepas arawahnya. Ia pun mencari sebuah gunung untuk ia makan. Ternyata dia berniat untuk menindih Sun Gokong dengan gunung. Setelah selesai, ia pun kembali ke tubuhnya. Dan benar saja, hantaman keras langsung menimpa Sun Gokong. Kini Sun Gokong pun terjebak di bawah gunung dengan segel pedang tujuh bintang. Tak menyanyiakan kesempatan ini, siluman itu langsung menangkap Big Sutong. Kini mereka semua pun tertangkap. Dan hadapan satu-satunya hanyalah Sun Gokong. Sun Gokong masih terjebak di bawah sebuah gunung. Karena tak dapat meloloskan diri, dia pun cuma bisa berteriak-teriak. Tentu saja keributannya mengganggu telinga para dewa bumi. Mereka semua pun keluar untuk mencari sumber suara. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat ternyata ini semua ulas Sun Gokong. Dengan bantuan dari dewa bumi, Sun Gokong pun akhirnya dapat lolos dari gencetan gunung itu. Dari dewa bumi, ia juga mendapatkan informasi. Bahwa selain pedang tujuh bintang, siluman-siluman ini masih memiliki tiga beda pusaka lain. Lalu ia pun segera bergegas untuk menyelamatkan gurunya. Dalam perjalanan, ia pun melihat dua gadis siluman. Ia pun mengubah wujudnya menjadi seorang pedeta untuk mengelabui kedua siluman itu. Ternyata kedua siluman berniat pergi ke tempat di mana Sun Gokong ditindih. Mereka mendapatkan perintah untuk segera menghabisi Sun Gokong. Kedua siluman ini sangat lugu. Ia percaya bahwa kakek di depannya ini adalah seorang dewa. Dengan polos mereka mengatakan bahwa mereka akan meringkus Sun Gokong menggunakan kendilabu. Bahkan mereka juga menjelaskan cara kerjanya. Di mana target harus menjawab panggilannya baru bisa tersedot ke dalam kendi ini. Mendengar hal itu, Sun Gokong pun memutar otaknya. Ia pun menunjukkan bahwa dia juga memiliki kendilabu yang jauh lebih hebat. Ia menjelaskan bahwa kendilabunya ini sanggup menghisap angkasa. Ragu dengan ucapannya, Sun Gokong pun langsung membuktikan omongannya. Dan tentu saja dia cuma membual. Diam-diam-diam melepas arwahnya. Kemudian pergi ke langit untuk menemui dewa siang dan dewa malam. Lalu ia menceritakan kesulitannya. Ia mengatakan bahwa dia ingin meminjam langit. Tentu dewa-dewa itu takut dan langsung menuruti perintah Sun Gokong. Dirasa semua persiapan sudah siap, Sun Gokong pun langsung memberikan perintah kepada para dewa. Dalam sekejap, langit siang langsung bertukar tempat dengan langit malam. Sehingga hal ini terkesan seperti langit telah terhisap ke dalam kendilabu milik Sun Gokong. Akhirnya kedua gadis siluman itu pun percaya bahwa kendi milik Sun Gokong jauh lebih hebat. Kini mereka pun bersedia untuk menukar kedilabunya dengan kedilabu milik Sun Gokong. Setelah sang dewa pergi, mereka pun berniat untuk mencoba kehebatan dari kendi ini. Kendi dilempar ke langit, namun tidak ada reaksi apa-apa. Kini mereka pun sadar bahwa mereka telah kena tipu. Dengan terpaksa, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Gokong pun mengikutinya dan berharap bahwa dia bisa mencuri benda pusaka yang lain. Ketika kembali ke markas, mereka pun sadar bahwa yang telah menipu mereka adalah Sun Gokong. Mereka pun kesal karena kini dua benda pusaka telah berada di tangan Sun Gokong. Untuk melawan Sun Gokong, kini mereka berencana untuk mengambil sabuk emas di tempat ibunya. Lagi-lagi yang berangkat adalah kedua gadis siluman. Tidak menyianyikan kesempatan ini, Sun Gokong pun langsung mengubah wujudnya menjadi seorang prajurit biasa. Kemudian dia mengarang cerita bahwa Raja Cula Emas telah memperintahkan dia untuk mengawasi kedua gadis siluman. Sehingga cerita mereka pun percaya dan mengajak Sun Gokong untuk pergi ke tempat ibunya. Dalam perjalanan, Gokong pun bertanya apakah tempatnya masih jauh. Mereka baru ingat kalau semua prajurit pasti tahu di mana rumah ibunya. Sehingga pada akhirnya penyamaran Sun Gokong pun dapat diketahui. Dengan ilmu sihirnya, Sun Gokong pun langsung menghentikan pergerakan mereka. Lalu Sun Gokong pun menyamar menjadi gadis siluman untuk pergi sendiri menemui ibu mereka. Sehingga cerita, sampailah Sun Gokong ke tempat tujuan. Dalam penyamarannya, dia menyampaikan bahwa Raja Cula Emas kini telah berhasil menangkap Biksu Tong. Kemudian mengutus dia menjemput ibunya untuk bersama-sama menikmati daging Biksu Tong. Kemudian dia juga mengatakan kalau murid Biksu Tong yang bernama Sun Gokong masih berkeliaran. Sehingga untuk mengatasinya, ibu harus membawa sabuk emas. Singkat cerita, kini Sun Gokong pun mengetahui. Kalau sebelum mengikat seseorang dengan sabuk emas, ada sebuah mantra yang perlu diucapkan. Saat mengikat orang, kau harus ucapkan, Dewa Kaisang segera jalankan perintah. Oh, begitu ya? Begitu tahu mantra-nya, Sun Gokong pun langsung merebut sabuk itu. Kemudian menyerang mereka. Tentu saja dengan mudah, Sun Gokong pun dapat meringkus mereka semua. Ia menghajarnya hingga kembali ke wujud semula. Kini Sun Gokong pun baru tahu kalau ternyata mereka ini adalah jelmaan dari buah gingseng. Singkat cerita, dua gadis siluman pun berhasil selamat dan menemukan ibunya telah terbunuh. Kemudian Raja Culapera keluar untuk membalaskan dendamnya kepada Sun Gokong. Tidak ingin buang-buang waktu, Sun Gokong pun langsung menggunakan benda pusaka yang baru saja ia curi. Tapi sialnya, ia tidak mengetahui kalau ternyata ada mantra pelepas ikatan. Sehingga keadaan kini berbalik dan Sun Gokonglah yang justru malah tertangkap. Sun Gokong pun memutar otaknya untuk keluar dari masalah ini. Dengan tubuh yang masih terikat, ia pun memanggil salah satu prajurit. Lalu ia memukulnya hingga pingsan. Setelah itu arwahnya keluar dan masuk ke tubuh prajurit itu. Kini Sun Gokong pun dapat bergerak bebas meskipun di dalam tubuh orang lain. Kemudian dia melepasi katanya dan keluar dari gua ini. Lalu ia pun kembali ke tubuhnya. Ia pun kembali menantang Raja Culapera, namun kali ini dia menggunakan nama samaran. Ia pun mengaku kalau namanya adalah Gokongsun, yaitu adik dari Sun Gokong. Tidak ingin bertarung, Raja Culapera pun mengajak ia untuk bermain-main. Aturannya, Gokongsun harus menjawab panggilan dari Raja Culapera. Sun Gokong pun berpikir bahwa kali ini dia menggunakan nama samaran. Jadi seharusnya dia yakin bahwa kendilabu tidak akan menyedotnya. Tapi sialnya, kali ini dugaannya benar-benar salah. Kendilabu tetap menyedotnya meskipun dia menggunakan nama samaran. Kini Raja Culapera pun kembali dengan membawa kemenangannya. Terjebak di dalam kendilabu, kini Sun Gokong pun harus memutar otaknya sekali lagi. Ternyata di dalam kendilabu terdapat cairan penghancur tubuh. Ia pun mendapatkan ide untuk berpura-pura bahwa tubuhnya telah melebur. Lalu Sun Gokong pun berteriak-teriak kalau tubuhnya telah melebur setengah. Tapi tentu saja, ini cuma siasat dari Sun Gokong agar siluman-siluman itu membuka kendilabu. Siluman pun terkecoh dan membuka tutup kendilabu, sehingga Sun Gokong pun dapat melolaskan diri keluar. Setelah keluar, Gokong pun langsung mengambil langkah cepat untuk mengubah wujudnya menjadi seorang prajurit biasa. Sementara yang terlihat melebur di dalam kendilabu hanyalah tubuh palsu yang diciptakan oleh sihir Gokong. Singkat cerita, Sun Gokong pun berhasil menukarkan kendilabu dengan kendilabu buatannya. Yang palsu ia berikan kepada Raja Culaperak, sementara yang asli berada di tangannya. Setelah itu ia pun keluar dan kembali menantang Raja Culaperak. Ia pun menggunakan nama samaran lain, yaitu Kogong Sun, yang merupakan adik bungsu dari Sun Gokong. Lalu Raja Culaperak mengajak dia bermain sahut-menyahut, di mana nama orang yang dipanggil harus segera menyahut. Siluman itu belum tahu kalau yang dipegang itu adalah kendilabu palsu. Sementara yang asli berada di tangan Sun Gokong. Karena Raja Culaperak telah kalah, sekarang giliran Raja Culak Maslah yang menghadapi Sun Gokong. Sun Gokong pun bermain-main dengan mengeluarkan kendilabu yang telah ia curi. Dengan bantuan dari anak buahnya, Gokong pun berusaha menghina Raja Culak Mas agar dia memenyahut. Tapi ternyata hal itu sia-sia. Hingga pada akhirnya Sun Gokong pun memutuskan untuk menyerah. Namun ternyata ini hanyalah siasatnya. Ketika para siluman sedang dibuai oleh kemenangan, ada salah satu prajurit yang memanggil Raja Culak Mas. Sontak kendilabu langsung menghisapnya. Ternyata prajurit itu adalah Jelmaan Sun Gokong. Sehingga seluruhnya, kini seluman gingseng sudah berhasil diatasi. Singkat cerita, rombongan Biksutong kembali ke kuil. Dan di sana, Chen Wianchen sudah menunggunya. Lalu Gokong mengembalikan seluruh buah gingseng dan keempat benda busaka. Tetapi secara mengejutkan, pendeta itu malah menyedot Biksutong ke dalam kedilabu. Ternyata Chen Wianchen sangat marah karena puluhan dari buah gingsengnya telah mati. Lalu ia pun mengancam. Kalau buah gingseng tidak dihidupkan kembali, maka Biksutonglah yang harus membayar dengan nyawanya. Di tengah keributan mereka, untunglah Dewi Kuan Im datang menengahinya. Dengan kekuatannya, beliau mampu menghidupkan kembali puluhan buah gingseng yang telah mati. Dan pada akhirnya, Chen Wianchen bersedia untuk mengeluarkan Biksutong. Sebelum pergi, Dewi Kuan Im pun memberikan nasihat kepada mereka semua. Bahwa seharusnya untuk dapat mencapai kesempurnaan, seseorang harus banyak melakukan kebaikan. Bukannya mengambil jalan pintas dengan memakan buah gingseng. Kini Chen Wianchen benar-benar sudah menyesal. Ia telah menyadari kesalahannya dan kini ia meminta maaf kepada Biksutong. Dengan senang hati, Biksutong memaafkannya dan kini mereka damai kembali. Besoknya mereka melanjutkan perjalanan dan cerita pun berakhir, guys. Biksutong memaafkannya dan kini mereka damai kembali. Biksutong memaafkannya dan kini mereka damai kembali.